Intro Untuk pertama kalinya, UKM Asalam menggelar festival Bina Baca Quran di Ibi Dharma Jaya. Intro Untuk pertama kalinya, Hima Akutansi mengadakan seminar perpajakan di kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak, Bengkulu, dan Lampung. Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika mengadakan seminar pekan inisiasi 2013. 500 mahasiswa Ibi Dharma Jaya mengikuti seminar oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Bahasa. Unit Kegiatan Mahasiswa Piksahati memeriahkan hari besar, yaitu hari ulang tahun di Gedung Aula Paskal, Kampus Ibi Dharma Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda membagi mesin di Genus edisi 9 Januari 2004. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan. Bersama saya, Imel Dain Tan Kertiwi, inilah di Genus selengkapnya. Kami awali berita pertama dari UKM Asalam. Unit Kegiatan Mahasiswa Asalam mengadakan agenda festival Bina Baca Quran pada tanggal 14 Desember 2013. Kegiatan ini dihadiri oleh dua dewan juri, yaitu Iwan yang merupakan salah satu perwakilan desain agama Ibi Dharma Jaya, dan Maulana Lutfi, salah satu mahasiswa Ibi Dharma Jaya. Unit Kegiatan Mahasiswa Asalam mengadakan agenda festival Bina Baca Quran pada tanggal 14 Desember 2013. Kegiatan ini dihadiri oleh dua juri, yaitu Iwan, yang merupakan salah satu perwakilan dosen agama dan Maulana Lutfi, mahasiswa Ibi Dharma Jaya. Agenda festival Bina Baca Quran ini merupakan salah satu festival yang pertama kali diadakan oleh UKM Asalam. Di dalam festival BBQI ini yang akan diperlombakan diantaranya, Kreativitas Mading, Da'i Da'iah, Kiro'ah, dan Azan. Festival BBQI ini diikuti oleh peserta Ahwat dan Iwan, di mana jumlah pesertanya yaitu sekitar 60 peserta, dan peserta tersebut merupakan mahasiswa semester 3 di Ibi Dharma Jaya. Pajak adalah satu kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua pihak masyarakat. Mengacu dengan adanya pajak di seluruh dunia, Hima Akutansi mengadakan seminar perpajakan pada 7 Januari 2014 di Gedung Direkturat Jenderal Pajak. Berhubungan dengan perpajakan di Lampung, Hibunan Mahasiswa Jurusan Akutansi Ibi Dharma Jaya mengadakan seminar perpajakan. Dengan tema Generasi Buda Pelopor Pajak. Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana berjalannya perpajakan di Provinsi Lampung, serta sharing-sharing bersama badan pengurus perpajakan di Provinsi Lampung. Seminar perpajakan yang diikuti oleh 83 peserta jurusan akutansi, dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2014 di kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak, Bengkulu, dan Lampung. Tepatnya di Gedung Aula, lantai 5 kantor wilayah Direkturat Jenderal, Bengkulu, dan Lampung. Ada pun tamu undangan yang hadir dalam seminar perpajakan ini diantaranya, Ibu Anik Irawati, SEMSC, Ketua Jurusan Akutansi, Deli Maria, SEMSC, Kepala Taks Center Ibi Dharma Jaya, serta beberapa badan pengurus perpajakan di Provinsi Lampung. Pekan Inisiasi 2013, yang merupakan salah satu kegiatan seminar workshop Android oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013. Pekan Inisiasi 2013, yang merupakan salah satu kegiatan seminar workshop Android di Dharma Jaya, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika pada tanggal 19 Desember 2013 di Gedung F, lantai 5 Aula Raden Intan. Kegiatan yang bertema akan Create Your World with Android ini juga dihadiri oleh pemateri Android Community Lampung, serta tamu undangan yaitu seluruh Orkem Ibi Dharma Jaya, Kepala Jurusan Teknik Informatika, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Majelis Perwakilan Mahasiswa, Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 72 peserta, yang terdiri dari peserta umum, mahasiswa, dan pelajar. Ada pun media yang digunakan dalam kegiatan Pekan Inisiasi Workshop Android ini adalah laptop, karena dalam sebuah laptop terdapat banyak aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan dalam penggunaan Android. Untuk memperluas wawasan serta menambah hidup lebih berwarna, unit kegiatan mahasiswa bahasa mengadakan seminar yang bertemakan Make Your Life Colorful with English. Pada tanggal 20 Desember 2013, unit kegiatan mahasiswa bahasa mengadakan seminar yang bertemakan Make Your Life Colorful with English, yang bertepatan di gedung B Aula Pasca. Seminar ini dihadiri oleh dua pemateri, yaitu Miss Elviati SPD-MM dan Miss Novita SPD, yang merupakan dosen Ibi Dharma Jaya, serta tamu-tamu undangan lainnya. Jumlah peserta dalam kegiatan seminar ini lumayan banyak, sekitar 500 peserta yang hanya diikuti oleh mahasiswa Ibi Dharma Jaya saja. Di sini juga terlihat sangat ramai sekali peserta-peserta yang mengikuti seminar tersebut. Ada pun salah satu ketua pelaksana seminar bahasa ini memberikan hiburan kepada seluruh peserta seminar, yaitu dengan menyanyikan sebuah lagu bertemakan berbahasa Inggris. UKM Fiksa Hati memeriahkan hari ulang tahunnya dengan mengadakan diskusi. Topik pembahasannya yaitu kenakalan remaja di zaman modern. Pada tanggal 6 Januari 2014, UKM Fiksa Hati memeriahkan hari ulang tahun di gedung Aula Pasca Sarjana Ibi Dharma Jaya. Ada pun pokok pembahasan yang dapat dijadikan pembelajaran dalam acara ini, yaitu tentang kenakalan remaja di zaman yang modern seperti sekarang ini. Dengan adanya pembahasan kenakalan remaja, maka para remaja bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kembiarahan hari besar ini dihadiri oleh dua pemateri, yaitu Evaris Nandalubis dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Insinyur Bambang Sumantri dari BKKBN Provinsi Lampung, serta para tamu undangan yaitu PIK COE Lampung, PIK Wadah Lampung, PIK Sahabat IAIN dan PIK Raya Universitas Lampung. Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya, Imelda Intan Pertiwi, beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!